Sambil kerja yang bikin konten pun setiap weekend doang jadi sekarang udah dedicated full setiap hari ngerjain Jakarta Vegan Guide wow menarik ya dari iseng-iseng terus kepikiran terus posting terus di develop jadi sebuah ide wow ini menarik loh hei anak-anak muda jaman sekarang ya dipraktekin karena tuh jaman sekarang kan yang kayak gini gitu kan dari ketidaksengajaan yang memang punya good mission akhirnya menjadi satu buah peluang bisnis yang cuan boleh loh dibikin gak sengaja dulu nanti siapa tau jadi terbiasa bener loh ini bagus loh ini untuk ini loh oh menginspirasi anak-anak jaman now yang mostly overthinking betul generasi sandwich ya kalau yang terkenalnya bener-bener sandwich iya hahaha 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 aduh hahaha hahaha bener ada loh generasi sandwich iya aku tau aku tau tau ada beberapa definisi hah hahaha hahaha mau dibahas disini hah hah hahaha hah hahaha hah hahaha hah 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 hahaha oke oke nah sampai sekarang dari Jakarta Vegan Guide terus sekarang juga kita lihat kan ada kopi ada beberapa brand juga eh tell us about okay jadi setelah menjalani Jakarta Vegan Guide sebagai media gitu ya itu kurang lebih setahunan lah selama fokus di invest nah kita tuh mendapatkan kesempatan lagi untuk mendirikan si Madgrass namanya, itu jadi Plant Based Collaborative Space and Cloud Kitchen labelnya tuh gitu, jadi mungkin sedikit cerita jadi Madgrass ini kita buat adalah untuk sebagai sarana sarana gitu ya media untuk teman-teman yang misalnya yang baru coba menjadi vegan transition ya, kita bilang vegan transitionist untuk mencoba makanan-makanan vegan gitu, karena makanan-makanan kita tuh makanan-makanan yang memang kita gak bisa bilang sehat juga yang tadi gue bilang kan gak semua makan vegan sehat ya, itu makanan-makanan transitionist banget gitu, kayak yang masih mirip-miripin sama makanan non-vegan, jadi kayak ada bebek vegan, ada nasi katsu vegan, ada vegan pizza burger, itu semuanya ada gitu, kita kalau ngomongin cuisine-nya juga bahkan ya memang kita kita beda-bedain gitu, kita kurasi juga jadi biar teman-teman yang mau coba itu bisa datang ke Madgrass dan cobain gitu, kayak variasi makanan-makanan vegan yang pada dasarnya sebenarnya gak cuma sayur atau salad gitu bener, nah itu yang kita bilang Madgrass itu adalah platform untuk teman-teman itu untuk ya cobain gitu, kayak biar gak berat banget gitu untuk jadi vegan langsung makannya salad doang gitu kaget ya? iya terkejut betul apa? bener tarik lagi apa? sekali lagi? enggak jadi awalnya dari Madgrass itu kemudian kita juga menemukan apa ya kayak ada opportunity lah ya untuk explore di coffee shop-nya gitu jadi di dalam Madgrass itu ada banyak tenan-tenan makanan yang kurang lebih ada 8-10 brands gitu ya untuk kitchen-nya itu dari dari different cuisines juga dari beberapa negara juga dan ada coffee shop yang fully plan-based gitu fully plan-based coffee shop pertama di Jakarta Selatan keren iya ya aku suka kepoin kan emang kece sih iya ya bener-bener itu bagus loh jadi lu kayak membuat satu ekosistem ya ekosistem bener akhirnya dijadikan lifestyle ya kan betul dari media iya terus dari event juga betul terus restoran cloud kitchen sampai coffee dan to be honest aku tuh sama Frans tuh fans banget sama coffee jadi sekarang nih sekarang ini bukan karena trend ya bukan karena saya ngikutin trend tapi karena saya yang membuat trend dengerin oh trans setter trans starter trans setter reklimans ya gender ya bukan tapi lately ya karena kalau misalnya kayak menu-menu coffee sekarang kan udah mulai banyak ya jadi kayak coffee shop-coffee shop mereka punya menu plan-based ya kan dengan apa namanya mixing susu kan susu-susu yang plant-based ya kan aku tuh selalu order yang itu loh sekarang wow bener karena i have my own experience pada saat dulu menjadi food blogger enggak juga sih enggak bener-bener harus dicek ke bawah-bawah atau highlight-highlightnya enggak-enggak enggak udah gue oh udah di-hide mungkin trans mau lanjutin iya karena dulu tuh punya experience lah pada saat gila banget tuh hype banget coffee susu kan segala macam coffee susu kan masuk ke dalam perut ya wow gitu kan mana-mana enggak ke perut dong enggak kalau sekarang perutnya udah plain day boleh-boleh ya kan itu emang berasa banget sih beda banget gitu ketika lo minum yang biasa sama yang sekarang tuh di perut tuh kayaknya beda aja gitu kan jadi makanya sekarang segitu banyaknya coffee shop yang punya menu plant-based and I'm so happy karena gue langsung klik-klik-klik ngomong ini aja gitu sampai even kayak fast food sekarang kan juga udah punya banyak plant-based nah makanya kalau ngomongin si made for coffee tadi kan aku ngomongin madgrass-nya gitu ya objektivitinya kayak kita untuk membantu para-para vegan yang mau mencoba transisi untuk mencoba menjadi vegan itu gitu kalau made for coffee sendiri karena kita sadar gitu setelah kita cari tahu sebenarnya masyarakat Asia gitu ya bukan hanya Indonesia itu 90% lebih itu punya lactose intolerance gitu jadi yang gak bisa meng apa ya mengonsumsi lactose itu gitu yang mana impact-nya itu mungkin jadi bloated yang kayak Eric bilang jadi beda aja gitu kayak pada saat mencoba susu sapi gitu ya atau mungkin parahnya jadi diare atau mungkin lebih parahnya lagi jadi breakout mukanya nah itu tuh karena susu gitu kayak yang lactose yang ada di dalam susu gitu jadi itu tuh mengubah hormon di dalam tubuh kita juga gitu jadi sebenarnya kalau ngomongin vegan for animals-nya gitu ya kayak ya susu sapi harusnya buat sapi gitu bukan buat manusia kayak gitu kalau bahasanya sih kayak jadi pada saat dipaksa buat masuk ke manusia ya jadi ih kalau gitu manusia harus minum dari susu manusia susu yang mana ini podcast apa sih nanti itu boleh dikat kalau misalnya sponsor susu manusia kita harus mulai minum susu manusia iya bener ya bisa bisa gak sih kan ada susu kacang yang tadi Eric bilang kayak pilihan plant-based milk tuh sekarang banyak banget kayak ada oatmeal almond milk pistachio milk soy milk yang paling basic itu banyak banget gitu kan ya udah banyak sih untuk sekarang aksesnya tuh ya kalau bisa dibilang easy accessible ya lumayan easy accessible cuma mungkin memang belum se-affordable itu tapi kan by the time demand-nya tinggi juga we hope kayak memang harga-harganya juga pasti akan turun dong dia bener-bener gitu sih oke nah terus kalau misalnya kayak fenomena yang terjadi fenomena apa yang kayak tadi kita bahas juga kan kayak sekarang nih vegan plant-based suddenly jadi trend ya kan dan banyak tuh mostly orang yang gak tau science behind that mereka tuh kayak claim ya karena basically content ya kan ikut-ikutan trend what do you think about it ya mungkin sebenarnya kalau when I think about it sebenarnya aku bilang tadi sih walaupun aku awalnya gak suka vegan ini atau plan-based dibilang trend gitu walaupun kita akhirnya happy juga dengan adanya trend ini awarenessnya jadi makin naik juga karena pelaku bisnisnya makin banyak juga cuma menurutku memang ada beberapa hal yang dirugikan juga dari trend ini karena banyaknya term-term yang di misuse sama si produk atau brand itu jadi mereka ngeklaimnya plan-based gitu tapi tiba-tiba mungkin ada beef stocknya tiba-tiba ada susunya ada cheese-nya kayak ya aku klarifikasi lagi ya gitu kan by definition itu kan plant-based itu kan plant-based gitu ya dari dua suku kata bahan dasar tanaman gitu berbahan dasar tanaman plant gitu ya harusnya plant-based itu tidak mengandung animal products gitu cuma kalau untuk orang yang melakukan yang mengadopsi plant-based ini gitu yang suka makan plant-based ini mungkin bisa menjadi plant-based diet yang tadi aku bilang di awal gitu kayak mereka bisa masih incorporate 5-10% animal products di dalam dietnya gitu tapi by putting a label plant-based in a product gitu ya itu udah harus plant-based gitu udah harus vegan gitu bahasanya kayak there is no other way kayak dibilang itu ada 5%nya ada beef stocknya gitu gak bisa nah itu menurut aku karena trend ini simpang bukan simpang siur ya karena gak ada yang ngontrol juga ya jadi banyak banget pelaku bisnis marketing-marketing yang menggunakan term itu tanpa research lebih lanjut oke jadi yang vegan beneran kan balik lagi nih kayak aku mungkin tadi basicnya belum aku jelasin gitu kan orang-orang jadi vegan tuh gak selamanya karena diet atau karena kesehatan doang ada yang karena environment ada yang karena animal welfare atau ethics ada yang karena agama yang tadi aku bilang itu kalau misalnya dimakan sama orang-orang yang karena agama kasian loh kayak maksudnya makan-makanan plant-based yang padahal gak fully plant-based gitu yang kayak gitu sih yang sebenarnya menurut aku kalau pandangan aku terhadap trend ini ya jadi ya memang dengan jangan lupa follow Jakarta vegan guide untuk mendapatkan klarifikasi-klarifikasi yang paling update mengenai hal-hal ini bener-bener tapi bener-bener jadi gak misleading misperception misperception miscommunication walaupun kita juga kadang-kadang ada aja haters yang bilang ngapain sih promote-promotein produk-produk ini kayak enggak kita maksudnya bukan dilihat dari segi promote produk-produk tersebut justru kita klarifikasi gitu kayak kita bilang gitu kayak ini gak full vegan ini kayak masih mengandung ini ini kayak justru ya itu gitu kita klarifikasi gitu ya bahasanya kayak justru kalau dari yang vegan ya bisa ambil itu sebagai informasi yang buat vegan transition ya mereka kan mungkin masih mau makan juga ya gak apa-apa juga dong kan sebenarnya kita juga another keyword kita celebrate every small wins gitu kita gak bisa yang kayak langsung 100% vegan gitu kayak semua orang punya stepsnya gitu mungkin kayak ada yang udah langsung kesini kayak aku juga tuh bihanes dulu aku overnight gitu ya kayak malam ini pengen mikir besok jadi vegan besok jadi vegan kayak gak ada namanya transisi gitu kayak aku dulu juga gitu tapi kan gak semua orang bisa kayak gitu kan kayak ada yang harus pelan-pelan gitu ada yang mungkin harus jadi flexitarian dulu ada yang mungkin harus jadi pescatarian dulu dari pescatarian upgrade jadi vegetarian dari vegetarian jadi vegan atau plant-based ya itu ya tergantung masing-masing individu sih gitu menarik jadi individunya refon nih kemauannya keras ya tanpa transisi tanpa transisi langsung gitu ya komitmen gitu ya entah malam bilang nikah mungkin besok nikah bisa jadi gak salah misalnya ada yang langsung DM ngeliat podcast ini jadian jadian seru banget takut tau kan ya dari followers perde 20k ini kan satu nyangkut loh gak mungkin gak ada loh gak mungkin kan gak mungkin gak mungkin bisa single plan-based oke kalau itu kalau mungkin dari sisi si pengusaha kali ya yang apa namanya suka betul memberikan satu option menu plan-based tapi kan lu kan sebagai media justru itu bagus kalau menjadi guide kan betul dan menjadi awareness yang gue bilang tadi sih kayak kayak brand-brand justru kita juga butuh big brand atau big corporation ini akhirnya main ke area ini gitu ya ke area plan-based vegan ini karena mereka juga aware maksudnya fansnya udah banyak gitu kayak mereka tuh udah dikenal sama masyarakat luas jadi dengan mereka tiba-tiba ini mengeluarkan menu plan-based orang kan jadi nanya-nanya ya apaan tuh plan-based gitu kayak kita tuh sebenarnya bahkan sebagai Jakarta Vegan Guide kita juga udah happy gitu orang tuh akhirnya aware sama term ini gitu kayak plan-based tuh gak mengandung animal products gitu-gitu kayak karena sebagai pengadopsi vegan diet gitu ya plan-based diet ini kayak kita juga kadang-kadang stress gitu pada saat mau ke restoran yang non-vegan gitu ya kayak kita nanya-nanya udah kita maksudnya sebagai vegan kita nanya dulu dong make sure gitu kan kayak ini ada menu yang vegan friendly gak mereka tuh gak aware kayak apa tuh gitu padahal mungkin ada gitu tapi walaupun cuma salad atau mungkin sebenarnya kalau di dapur mungkin sebenarnya bisa gitu di veganize menunya kayak oke mungkin biasanya yang paling kita sering makan tuh kan spaghetti gitu ya gulia olio gitu atau nasi goreng kan sebenarnya bisa di veganize gitu kan tanpa daging telur gitu-gitu cuma karena mereka gak aware terhadap term ini akhirnya tetep mungkin ada pesen nasi goreng santri tanpa telur nasi goreng vegetarian tanpa telur aku sering karena vegan tuh masih belum pada aware jadi aku selalu bilang vegetarian tanpa telur karena kan vegetarian masih ada yang mengkonsumsi telur juga tetep aja ada telurnya gitu kayak mereka gak aware gitu jadi kita happy juga sebenarnya dengan adanya trend ini edukasinya tuh sebenarnya jadi meluas juga gitu persebarannya lebih tersosialisasi betul walaupun mungkin masih simpang siur ya masih gak yang gak semua orang juga kayak akhirnya kepo terus cari tau gitu apa sih kayak bener-bener cari informasinya enggak juga pasti banyak juga yang kayak yaudah oh plan best kayak candaannya tuh daging-dagingan daging bohong-boongan pasti kan kalau masa terus menerimanya mungkin kayak gitu juga gitu kan tapi gak apa-apa kayak paling gak ada ketanem dikit dulu nih nanti kalau mereka ketemu lagi sama term-term lainnya atau kayak temennya gak kaget gitu kayak oh iya gue tau tuh kemarin sih ini launching plan best gitu itu kan plan best kayak jadi kayak conversationnya mungkin kayak akan jadi kayak gitu sih wow tapi ini menarik ya kayak misalnya ngebawa kalau misalnya ngebawa temen yang vegan itu justru restorannya untung loh penuhnya di vegan nice kurang ya ya bener-bener jadi nah itu gak serius-serius itu pengalaman pribadi bener loh aku tuh kadang mager makan ke restoran non-vegan tapi harganya masih sama gitu untuk menghindar jadi kayak lebih prefer yaudah lah ya mendingan makanan yang label vegan beneran gitu atau kayak ya bikin di rumah aja gitu ya bener tapi memang itu diuntungkan banget masalah nasi goreng gila gitu kan gak pake gila itu funny story aku suka dulu saking awamnya gitu ya cara edukasi maksudnya cara mintanya aku bilang mas nasi gila tapi gak gila ah gimana mas ya gak ada gilanya gitu loh mas kayak gak diorak-arik pake daging pernah juga itu disebutin terus hadir-hadir lo sama kualinya wow oke oke nah terus kalau misalnya kayak orang-orang nih yang mau ceritanya mau transisi gitu kan ke arah plant based atau ke vegan tipsnya dong dari Revo oke sebenernya kalau untuk ngomongin transisi gitu ya kan pada dasarnya kan semua orang bisa gitu kayak makan makanan vegan gitu kan kayak aku bilang apalagi orang Indo gitu banyak banget maksudnya mungkin by definition by default gitu by default orang-orang itu juga mungkin kayak vegan gitu aku ketemu beberapa orang kayak lah gue vegan dong soalnya gue jarang banget makan daging jarang makan ikan apa segala macem gue cuma makan nasi, sayur, capcah gitu kayak ya iya gitu karena again yang aku bilang kayak edukasinya itu belum meluas banget gitu kayak by definition secara harfiah itu seperti apa jadi kalau ngomongin tips ya sebenernya cari dulu nih niatnya buat apa sih mau jadi vegan mau jadi plant based mau ngapain gitu kayak kenapa apa emang karena punya masalah kesehatan atau mungkin mau prevent gitu ya dari penyakit-penyakit kronis gitu kayak karena kan memang jika kita mengadopsi vegan diet kan memang mengurangi risk penyakit-penyakit kronis gitu ya apakah itu alasannya atau mungkin karena masalah environment gitu tadi yang aku bilang alasan orang-orang menjadi vegan atau mungkin karena kesian gitu ngeliat animals gitu kayak ethics animal welfare atau mungkin karena memang mau lebih ya mengurangi aja atau karena religionnya balik lagi sih kayak cari tau dulu gitu apa niatnya gitu ya lalu yang kedua cari support systemnya gitu karena yang banyak gagal tuh biasanya karena sendirian gitu kayak gak punya temen sharing kayak ujung-ujungnya tuh di cemo'oh gitu ya di keluarga kayak ngapain sih ribet banget nanti lo kurangin gizi apa segala macam itu common loh maksudnya banyak banget terjadi terjadi di kota-kota besar gitu itu banyak banget gitu cari support systemnya kalau perlu ke nutritionist ke nutritionist deh gitu karena mungkin kayak aku sendiri gitu aku tuh yang aku bilang aku nekat untuk jadi vegan gak doyan sayur tapi jadi vegan gitu jadi mungkin kalau aku bisa bilang di tahun pertama kedua itu ya berantakan banget gitu makanannya kayak asal banget karena cuma yaudah menghindari animal production-nya doang tapi aku gak memperhatikan asupan gizinya gitu dan itu juga banyak terjadi loh di vegan community kita yang asal menjadi vegan gitu akhirnya kekurangan ini itu terus menyalahkan vegan-nya vegan-nya tuh bikin gue ini loh kayak kekurangan gizi nah itu yang disalahin vegan-nya padahal dianya yang menjalannya gak betul gitu nah itu kalau perlu ke nutritionist ke nutritionist lah gitu kayak follow gitu akun-akun yang memang Jakarta Vegan Guide salah satunya kan gitu Eric Limans Chandra Revo tuh Instagram-nya bukan Jakarta Vegan Guide-nya karena itu ada admin yang megang juga jangan kesitu tolong di Jakarta Vegan Guide postingan aku ya jadi follow akun-akun yang memang familiar gitu ya untuk ngomongin veganism research gitu baca jangan cuma denger kata orang denger satu podcast denger kayak ini nih kalau udah denger dari sini ya cari tau lagi lebih lanjut gitu cari lagi podcast-podcast lainnya terus atau mungkin bilang DM lah tuh pada DM podcast buat undang lagi dong ke Revo buat ngomong yang lebih detail bener bener-bener biar ada crowd-nya dikit loh buat veganism tuh jangan cuma lima orang yang denger halo ya jadi kayak gitu gitu kayak cari research gitu ya baru ya yaudah do it gitu kayak jangan niat-niat doang diomongin doang do it kayak know your limit aja gitu kayak kalau misalnya kan banyak orang juga kayak cuma dipikirin ujungnya ngerasa berat ya lama-lama gak jalan gitu ya maksudnya hilangkan lah pikiran-pikiran kayak gitu ya jalanin dulu aja kayak transit-transit aku bilang kayak mungkin dari yang makanan-makanan yang memang aksidentali vegan yang kayak jangan dipikirin kayak mungkin kayak mulai dari warteg gitu kan ada orang kan warteg ada penyedap rasa sapi ayamnya gitu segala macam ya ya coba dulu aja kan kamu yang tau kantongnya nih kayak mungkin budgetnya baru bisa ke warteg yang cuma bisa makan kayak gitu gitu atau kalau bisa masak sok masak gitu kayak atau catering-catering gitu kayak maksudnya catering-catering bisa juga loh kayak ada juga temen aku yang vegan dia catering di wartegnya kayak boleh gak dimasakin tapi jangan dipake bisa aja gitu maksudnya ada cara banyak gitu untuk menjalani itu sih udah cukup banyak sih tipsnya kayak menurut aku itu rangkaian-rangkaian yang bisa membantu temen-temen buat coba vegan dan plant-based diet wow nice tips terakhir pertanyaan terakhir jadi relate to fitness activity workout ya kan nah kalau misalnya kalau misalnya kita sering workout ya kan terutama orang-orang yang lagi pengen shaping atau mungkin building muscles gitu apa sih gitu maksudnya kayak kalau misalnya dia being plant-based atau vegan itu ngefek atau enggak oke ini again aku juga yang tadi gue bilang kalau perlu ke nutritionist ke nutritionist lah gitu tapi kalau ini berdasarkan sharing experience sharing experience aku sebenarnya kalau ngomongin ngaruh apa enggak ya pasti ada ngaruh atau enggaknya juga tapi kan kebalik lagi tergantung gimana kita cara ngejalaninnya kayak jangan asal-asalan juga gitu kayak maksudnya konsul gitu banyak-banyak maksudnya mungkin cari akun-akun plant-based yang tadi gue bilang follow mungkin aktivis atau health aktivis yang yang mungkin promote plant-based-nya juga gitu banyak juga sebenarnya yang udah kayak gitu jadi cari tau dulu gitu kayak maksudnya kayak aku ada satu ini lagi gitu statement dimana kayak kalau misalnya salah satu diet yang kalian anut itu mewajibkan atau kayak mengharuskan kalian menghilangi satu nutrisi di dalam dietnya itu berarti dietnya salah gitu kayak kalau vegan itu kan sebenarnya kita bisa bilang itu kan kita nge-replace ya dari yang animal protein jadi plant-based protein atau plant-based nutrisi gitu ya kita bisa bilang ya most of the nutrients yang kita bisa dapat dari animal kita bisa dapat dari plant-based juga tapi kalau ada diet- diet yang harus ngilangin karbo ngilangin satu protein itu menurut aku udah salah banget gitu kayak gak bisa gitu maksudnya bisa untuk nurunin berat badan tapi gak sustain gitu gak akan sehat ujung-ujungnya jadi ya balance gitu jadi cari tau karena sebenarnya alternatif protein gitu yang non-animal protein itu banyak banget itu plant-based protein itu banyak banget sebenarnya kayak ya maksudnya tempe, tahu gitu kayak almonds kayak ya banyak banget sih kayak misalnya kalau mau dicari tahu pun kalau mau compare dari segi nutrisinya ada beberapa items dari vegan itu yang lebih tinggi juga proteinnya daripada yang animal protein gitu jadi itu cukup sih sebenarnya kalau misalnya bener ya ngejalaninnya sebagai orang aktif dan mau mencoba plant-based oke terima kasih thank you Revol sama-sama thank you thank you seru banget banyak banget nih dapet insight kita thank you banget ya nanti kan kita ada podcast lagi untuk nanti ya kita bahas lebih detail lagi detail lagi tentang bisnis-bisnis yang lainnya tentang tentang personal juga bisa ya banyak loh yang susah nah buat paradigm people thank you so much for watching and listening please follow our social media ada di banyak platform ada di instagram ada di facebook ada di linkin ada di youtube dan ada di tiktok kalau misalnya ada feedback ada insight very welcome to DM us ya dan juga kita ketemu lagi in the next episode of paradigm lifestyle podcast powered by paradigm fitness Indonesia it's your future yo yo